Intro Halo guys, welcome to Elita Channel Apa kabarnya sobat-sobatku guys Dari Infernus nih Dan hari ini aku akan jalan-jalan Mau keliling-keliling Mau explore tempat-tempat cantik di Infernus ini guys Seperti apa jalan-jalanku kali ini Dan di Infernus ini aku explore kemana aja Kalian bisa tonton di dalam video aku ya guys ya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Thank you guys Halo, apa kabarnya nih teman-teman semuanya Semoga selalu sehat Tetap semangat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Guys, hari ini aku sedang berada di Highland of Scotland Atau lebih tepatnya di Infernus nih guys Yang mana lokasi dari Infernus ini Berjarak sekitar 4 jaman gitu deh Dari ibu kota Scotland yaitu Edinburgh Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam Dengan bus yang mana Dalam perjalanannya tersebut Kita tuh bisa melihat view yang cantik banget guys Dari Edinburgh untuk menuju ke Infernus ini Dan perjalanan aku Road trip dari Edinburgh ke Infernus ini tuh Bisa kalian lihat dalam video aku sebelumnya ya guys Dan hari ini Aku akan jalan-jalan Explore di area Highland Dari Scotland ini Hari ini guys Aku akan jalan-jalan ke Arkherd Castle dan juga Ada Loch Ness Dan ini adalah must visit destination ya Kalau kita tuh jalan-jalan ke Infernus Jadi dua spot ini tuh wajib banget guys Untuk kita datengin Ketika kita jalan-jalan di Infernus Apalagi dengan waktu yang sangat terbatas Dimana disini tuh guys Aku cuma punya waktu sehari aja Untuk jalan-jalan di area Infernus So sebelum kesini Aku tuh harus googling-gogling dulu nih guys Kemana-mana tempat yang wajib banget Untuk dikunjungin Biar gak wasting time gitu kan ya So disini aku memutuskan Untuk melihat keindahan Danau Ness atau Loch Ness Dan juga Arkherd Castle Loch Ness ini tuh sangat gede banget guys Dan dia emang memiliki beberapa spot Untuk para pengunjung itu atau wisatawan itu Menikmati keindahan dari danau ini Jadi ada beberapa spot area Ada yang di sebelah selatan Sebelah utara Entahlah ya aku juga kurang paham Sebelah mana-sebelah mana Dan yang pasti salah satu spot terbaik Untuk melihat keindahan danau Ness ini Yaitu dari Arkherd Castle itu guys Jadi hari ini tuh pas banget kan ya Di satu tujuan itu kita bisa menikmati Dua spot sekaligus Jadi kita bisa jalan-jalan ke Arkherd Castle Dan juga sekaligus menikmati Keindahan Loch Ness ini Jadi disini ya teman-teman Sebelum jalan-jalan kesini Aku tuh kan udah nyari-nyari info terlebih dahulu Gimana sih cara terbaik Untuk jalan-jalan di area Inverness ini Karena disini emang tempat-tempat wisatanya itu Destinasi wisatanya itu Agak jauh-jauh gitu guys Jadi gak bisa kayak kita tuh sambil jalan kaki gitu dong ya Nah untuk mengeksplor area Inverness ini Emang salah satu cara yang terbaik adalah Kita menyewa mobil gitu Jadi kita tuh bisa leluasa jalan-jalan Ke beberapa tempat sekaligus Mampir sana, mampir sini Kan suka-suka kita ya Kalau kita nyetir mobil sendiri Tapi dengan catatan Kalau kita ingin sewa mobil itu Kita tuh harus nyewa tuh Paling gak jauh-jauh hari sebelumnya Itu udah harus kita lakukan Misalnya dua hari sebelumnya Atau paling gak sehari sebelumnya ya Karena kalau pada saat kita mau nyewa Di hari yang sama itu Susah banget guys Dan ini tuh aku alamin Karena aku tuh memang gak prepare Jauh-jauh hari Dan pada hari hanya itu Baru mau nyari-nyari nyewa mobil itu Susah banget dapetnya Apalagi kalau kita tuh pas jalan-jalannya itu Di hari minggu Karena emang banyak yang tutup gitu Dan pastinya bakal susah banget Untuk bisa menemukan persewaan mobil gitu Well kembali lagi ke perjalanan aku kali ini Jadi karena aku tuh gak menyewa mobil Akhirnya aku tuh menggunakan jasa city tour gitu guys Nah yang mana jasa city tour itu tuh Bisa kita booking lewat online Sehari sebelumnya Atau beberapa jam sebelumnya Kalau masih available itu juga bisa ya Dan disini aku memesan paket city tour Yang namanya itu adalah Jeko Bike Cruise Jadi disini tuh Kita tuh menyewa semacam one day tour gitu Dan sudah all in Jadi kita tuh akan jalan-jalan Baik dengan menggunakan bus Juga menggunakan cruise atau kapal Dan juga udah termasuk dapet makannya gitu guys Jadi kita udah semua deh seharian gitu Jalan-jalan dengan menggunakan paket tour ini Nah jadi ini menurut aku yang paling simple Untuk kita lakukan Dan juga cukup menghemat waktu Apalagi juga lebih santai ya Karena disini kita gak nyetir sendiri So aku pikir dengan menggunakan jasa city tour ini tuh Akan lebih memudahkan bagi kita yang Memiliki waktu terbatas untuk jalan-jalan Di lokasi tempat wisata yang cukup jauh-jauh gitu Dan juga bisa lebih menghemat waktu juga Dan paling gak apa yang ingin kita datengin itu Bisa tercapai dulu gitu kan guys Tapi sayang banget nih Karena ternyata pada saat tiba waktunya Kita udah akan mau berangkat nih Udah mau jalan-jalan Eh ternyata dikabarin Kalau cruise-nya atau kapalnya itu Gak beroperasi alias gak bisa jalan Karena cuaca pada hari ini tuh gak bagus Dan emang sih guys pada hari ini tuh Anginnya itu lagi kenceng banget Akhirnya disini tuh Kita para peserta tour itu dikasih option Mau refund atau mau tetep jalan-jalan aja Dengan menggunakan bus Sampai ke Orchard Castle dan juga Loch Ness Jadi tanpa cruise tour ya untuk hari ini Nah akhirnya setelah berpikir-pikir Ada juga sih pengunjung yang akhirnya cancel Dan minta refund aja Tapi masih banyak peserta tour lainnya Yang memutuskan oke deh Kita tetep jalan aja dengan bus Karena tujuannya juga toh Menuju ke Orchard Castle Dan juga untuk melihat Loch Ness Termasuk diriku juga guys Jadi disini aku juga tetep mengikuti tournya Dengan menggunakan bus Untuk menuju ke Orchard Castle Dan melihat Loch Ness Ya udahlah ya Walaupun kita udah gak jalan-jalan Dengan kapal Daripada kenapa-kenapa juga Karena cuacanya kurang bagus Kita jalan-jalan aja Menggunakan bus Untuk menuju ke Orchard Castle Dan untuk melihat keindahan Loch Ness dari castle yang cantik ini guys Karena disini aku pikir-pikir juga sih Kalau mau batalin perjalanan kali ini Kan sayang banget Karena emang disini Yang paling utama banget Yang pengen aku datengin itu Adalah melihat Loch Ness Dan juga Orchard Castle ini guys Dan lokasi dari Orchard Castle ini Berjarak sekitar 21 km dari Inverness Nah kalau aku gak melanjutkan perjalanan Dengan bus ini Terus gimana coba caranya Untuk nyampe ke Orchard Castle Yang lumayan jauh ini guys Tapi akhirnya Seneng banget kan Aku tetap mengikuti city tour Dengan bus menuju ke Orchard Castle ini Dan view sepanjang perjalanannya Udah bisa kalian lihat Di dalam video aku kali ini tuh View sepanjang perjalanan Menuju ke castle ini tuh Cakep banget Dan akhirnya sampai lah kita di Orchard Castle ini Nah sampai disini tuh Setelah mengikuti prosedur ini itu Karena kita ramean gitu ya Kayak ada rombongan tournya gitu So disini kita masuknya bersamaan Setelah masuk di area sini tuh Kita akan menjumpai souvenir shop gitu Toko oleh-ole gitu Kalau kita mau beli cendera mata Kenan-kenangan Dan disini tuh juga ada cafe-nya gitu guys Dan view-nya tuh cakep banget Dari area sini tuh Orchard Castle itu di belakang sana ya Ntar lagi kita akan jalan ke sana Dan melihat seperti apa Suasana di Orchard Castle Dan di area atas sini mulai dari pintu masuk ini tuh Disini tuh juga ada cafe-nya gitu Dan banyak orang tuh juga yang menikmati suasana disini Nongkrong di cafe sambil menikmati Pemandangan Orchard Castle Dan juga view dari Danau Nest atau Loch Nest Yang cakep banget Dan emang bener sih guys Salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan Loch Nest Itu berada di area Orchard Castle ini Jadi gak rugi banget ya Untuk kita jalan-jalan Melihat Castle Runtuhan ini Dan juga menikmati keindahan Loch Nest dari sini Loch Nest ini adalah salah satu danau Yang sangat gede banget di area Highland ini guys Dan sangat populer Sangat terkenal Berdasarkan cerita monster Loch Nest gitu Yang sampai saat ini belum diketahuin Apa bener ada penunggunya di danau tersebut Atau hanya cerita mitos aja Jadi belum ada bukti yang membenarkan bahwa di danau tersebut Ada penunggunya alias monster Loch Nest Seperti yang di film-film itu tuh guys Nah suasana di area sini tuh Di Orchard Castle ini Seperti ini ya guys Dari sini kita akan bisa melihat pemandangan yang sangat bagus banget Pemandangan danau Nest di area sini Orchard Castle ini adalah runtuhan castle peninggalan abad pertengahan Yang dibangun di sekitar abad ke-13 sampai 16 gitu Dan disini guys jelas banget ya Kalau castle ini tuh memiliki kisah historical bagi masyarakat Scotland Sehingga melalui reruntuhan-reruntuhan yang masih tersisa ini pun Castle ini tuh tetap dipelihara dan dirawat dengan baik Jadi reruntuhan-reruntuhan ini tuh Sudah sejak abad pertengahan guys Sudah berabad-abad yang lalu Dan disini tuh bisa menjadi saksi sejarah ketika kita datang disini Kita tuh bisa melihat ruangan-ruangan yang ada di castle ini guys Jadi disini tuh di setiap ruangannya ada tulisan penjelasannya gitu Kalau ini tuh area mana Misalnya area kitchen Ini area ruang tamunya Ini area penjaranya Jadi tuh bener-bener luar biasa banget ya Disini kita bisa melihat sejarah masa lampau di area Scotland ini Dan juga Archard Castle ini adalah salah satu castle terbesar di area Highland ini Dan emang lokasi castle ini tuh gede banget guys Kita gak bisa ngebayangin ya Ketika castle ini masih bener-bener utuh pada zaman itu tuh Seperti apa bagusnya guys Karena dari castle ini tuh kita bisa melihat pemandangan Danau Ness Atau Loch Ness ini yang bener-bener terpapar luas dan cakep banget dari sini Dan ini bener-bener spotnya itu keren banget ya So kalau kita jalan-jalan ke Infernus atau ke Highland Tentunya tujuan utamanya kita tuh adalah melihat Archard Castle dan juga Loch Ness ini Udah deh langsung ke arah Archard Castle ini aja Karena dari sini kita tuh bisa menikmati pemandangan Loch Ness yang cakep banget Dan emang hari ini gak ada kapal atau krus yang beroperasi ya guys Karena emang cuaca hari ini tuh kurang mendukung untuk jalan-jalan dengan menggunakan kapal Dan mengelilingi area Loch Ness yang cantik ini Sebenarnya sih kalau bisa jalan-jalan dengan menggunakan kapal Dan menyusuri sepanjang Loch Ness itu rasanya tuh pasti vibe-nya beda lagi ya Pastinya bakal lebih seru lagi ya Tapi sudahlah daripada kenapa-kenapa ya kan guys Dan emang cuaca hari ini emang kurang bersahabat Anginnya cukup kenceng gitu dan juga udah mulai grimis-grimis Jadi kita belum bisa jalan-jalan dengan menggunakan kapal Menyusuri Loch Ness yang cantik ini Dan sekarang kita menikmati aja suasana di Archard Castle Karena dari sini pun kita bisa melihat Loch Ness yang bagus Dan juga mendapat banyak spot-spot foto yang cakep-cakep Dan emang guys gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Suasana di sini, alam di sekitar sini Emang tuh cantik banget dan kita tahu sendiri kan Kalau Infernus ini berada di area pegunungan Di area ketinggian gitu So yang pasti selain kita bisa melihat cerita sejarah melalui Archard Castle ini Kita juga bisa melihat keindahan Loch Ness yang sangat fenomenal Danau yang sangat gede dan cantik banget Kita juga bisa menikmati pemandangan dan suasana alam di sekitar Castle ini Yang cantik banget dan sangat menyenangkan banget di sini guys Jadi di sini kan aku keliling-keliling di seluruh area Archard Castle ini Dan dari posisi manapun, dari sebelah manapun, dari kastil runtuhan ini Itu view-nya itu cakep banget Jadi baik dari area atas, area bawah, area sebelah utara, sebelah selatan Itu tuh pemandangannya itu sangat cantik banget You guys ikutan aku berkeliling-keliling untuk melihat keindahan Archard Castle Runtuhan kastil peninggalan abad pertengahan ini Dan melihat keindahan view di sekitar Castle ini Walaupun kastil ini hanya tinggal reruntuhan-reruntuhan aja Dan hanya tinggal beberapa bagian-bagian aja yang masih kelihatan agak utuh Tapi tidak mengurangi kecantikan dari kastil ini ya guys Karena dari sini kita tuh menikmati pemandangan alam di sekitar kastil ini Yang cantik banget Terlebih lagi kita bisa melihat keindahan Loch Ness yang terbentang luas di sini Oh iya guys aku juga mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe ke channel aku Jangan lupa untuk subscribe ke Elita Channel Biar bisa terus ikutan aku jalan-jalan virtual dan kita eksplor tempat-tempat kece Thank you guys Well guys jadi seperti inilah jalan-jalan aku di The Highland of Scotland Di Inverness dan jalan-jalan menuju ke Arkhead Castle Untuk melihat keindahan reruntuhan kastil peninggalan abad pertengahan ini Dan juga untuk melihat keindahan Loch Ness dari sini Uh cakep banget ya Well guys hari makin sore saatnya untuk kembali ke kota Inverness Terima kasih ya udah nonton video aku sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye bye